Intro Manusia mungkin hanya makhluk biasa, setinggi rata-rata 1,7 meter. Namun, mereka bisa melakukan banyak hal. Ya, berbekal otak yang cerdas, manusia bisa membuat dunia ini seakan seperti surga dengan menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Namun, di sisi lain, manusia juga bisa berbuat kerusakan yang sangat fatal yang akibatnya bisa membuat bumi ini hancur tidak bersisa. Perang dan eksperimen adalah hal-hal yang bisa membuat bumi rusak parah. Perang mungkin hal yang lumrah sebagai penyebab kerusakan, walaupun tentu saja hal ini seharusnya tidak terjadi. Namun, kalau bumi hancur lantaran eksperimen, sepertinya hal tersebut sangat konyol, mengingat percobaan biasanya hanya mencari tahu jawaban dari rasa penasaran. Nah, berikut ini channel Bicara sudah mengumpulkan sedikitnya 5 percobaan dan eksperimen yang membahayakan bumi, bahkan bisa memhancurkan dunia. Ingin tahu eksperimen apa saja? Saksikan videonya selengkapnya, oke? Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang seru. Dengan non-support channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, oke? Nomor 5 SETI Eksperimen ini mungkin absurd, namun dampaknya bisa saja membuat bumi kita hancur. SETI adalah semacam program yang bertujuan untuk mencari tahu kehidupan lain selain di bumi. Program ini mulai menunjukkan hasil ketika peneliti mendapatkan semacam gelombang frekuensi dari planet-planet terdekat, terutama Mars. Hingga akhirnya, SETI makin gencar melakukan kontak. Mungkin hingga sekarang dan berbekal peralatan yang lebih canggih lagi. Nomor 4 Starfish Prime Bumi memiliki sebuah lapisan pelindung bernama magnetosper yang melindungi kita dari radiasi matahari. Bisa dibayangkan jika lapisan ini rusak atau hilang, maka kita akan punah. Mirisnya, Amerika pernah melakukan percobaan dengan meledakan nuklir di magnetosper tersebut. Misi aslinya sebenarnya untuk mengganggu satelit milik Rusia. Namun dampaknya ternyata luar biasa besar. Jalur komunikasi di beberapa wilayah mati sekaligus. Serta ancaman radiasi matahari yang benar-benar mulai bisa menjangkau bumi. Untungnya, Amerika mengetahui dampak ini. Dan kemudian membuat satelit anti-radiasi untuk menambah lubang magnetosper yang pernah mereka rusak itu. Nomor 3 Hardone Collider Proyek ini sebenarnya murni untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Namun dampaknya dinilai bisa membuat bumi mengalami kematian. Hardone Collider adalah eksperimen raksaksa yang tujuannya untuk mensimulasikan black hole mikroskopis dan kemudian melihat fenomenanya. Proyek senilai 6 miliar dolar ini dilakukan dengan cara menabrakan proton-proton dengan kecepatan tinggi. Hingga akhirnya terciptalah sebuah black hole yang diinginkan. Namun peneliti buru-buru menghentikan penelitian ini lantaran lubang hitam tersebut diduga akan tumbuh besar dan mengkonsumsi benda-benda ke dalamnya. Jika dibiarkan, tentu saja kita dan semua yang ada akan tertelan dan berakhirlah kehidupan di bumi karena tertelan oleh black hole. Nomor 2 Trinity Test Proyek Trinity ini merupakan uji nuklir pertama dalam sejarah. Penggagasnya adalah pria Amerika bernama Edward Tuller. Percobaan ini sebenarnya dipenuhi oleh rasa takut. Ya, lantaran belum pernah ada uji coba nuklir sebelumnya. Edward dan timnya takut jika nantinya ledakan tersebut akan mempengaruhi kepada bumi dan juga atmosfernya. Dan akhirnya membuat dunia perlahan-lahan mati. Mungkin karena rasa penasaran yang lebih besar, akhirnya mereka benar-benar melakukan serangkaian uji nuklir tersebut. Ternyata apa yang mereka takutkan tidak terjadi. Hingga akhirnya bom nuklir pun dikembangkan hingga sekarang. Meskipun demikian, berkat eksperimen ini pula, akhirnya terjadi banyak peristiwa memilukan. Termasuk salah satunya adalah tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki. Nomor 1 Kolah Superdeep Borhole Proyek ini dimulai pada tahun 1970-an. Dan pada tahun 1989, bor mereka sudah mencapai kedalaman 12.000 meter. Raihan ini pun jadi pengeboran paling dalam yang pernah dilakukan oleh umat manusia. Mereka berkeinginan untuk melanjutkan pengeboran ini lagi, setidaknya untuk mencapai lapisan mantel dalam bumi. Sayangnya, bumi bereaksi dengan menciptakannya sebuah gaya tekanan ke atas yang kuat. Ketakutan, akhirnya pengeboran ini dihentikan. Para peneliti khawatir jika akan terjadi sesuatu yang buruk jika mereka meneruskan hal ini. Sudah sifat manusia untuk hidup dipenuhi dengan hasrat dan rasa keingin tahuan yang tinggi. Namun, hal tersebut jangan sampai mengorbankan banyak hal dengan melakukan cara-cara yang ekstrim. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah memang perlu dilakukan eksperimen seperti barusan untuk tahu jawaban atas sebuah pertanyaan yang timbul? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan bagikan ke teman-temanmu jika kamu suka video-video seperti ini. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video seru lainnya hanya di channel Bicara. Terima kasih sudah menonton video ini.